Tanda-tanda wanita yang mengajak selingkuh Ada kode khusus yang perlu diketahui Kini banyak yang terjebak dengan berselingkuh dengan wanita lain Sehingga menghancurkan rumah tangganya Karena itulah seseorang memberikan bocoran Tanda-tanda wanita yang mengajak selingkuh Berharap agar setelah mengetahui ciri-cirinya Atau kode yang diberikan wanita Supaya bisa menghindarinya Berikut ada kode yang dibocorkan terhadap wanita Yang memperlihatkan gejala untuk berselingkuh Walaupun tidak 100% benar Tapi tetap harus diwaspadai dan dihindari Ini konten khusus dewasa Sehingga harus diwaspadai dan dijadikan pelajaran Agar terhindar dari ciri-ciri tersebut Menurutnya selingkuh tidak selalu dimulai dari pria Tapi sekarang wanita tidak malu-malu memperlihat Gelagat untuk mempengaruhi pria Yang pertama Cara berpakaian Biasanya ada wanita yang cara berpakaiannya berlebihan Dan sangat selektif memilih pakaian Maksudnya tidak biasanya berpakaian demikian Tapi tiba-tiba berubah Ini merupakan indikasi Kalau wanita ini mengajak berselingkuh Bisa dibilang agak berlebihan Dengan dandanan semacam itu Dan untuk menggoda si pria Kedua Berikan pujian lebih pada pria Biasanya wanita yang memberikan pujian berlebih pada pria Bisa diindikasikan Mengarah pada selingkuh Apalagi kalau selama ini Jarang memberi pujian Walaupun tidak semuanya begitu Tapi indikasinya untuk mengajak berselingkuh Cukup kuat dengan kode-kode tersebut Ketiga Suka mainkan rambut dan gigit bibir Salah satu kode yang diberikan wanita pada pria Yang merupakan kode untuk mengajak berselingkuh Dengan memainkan rambut Atau menggigit bibirnya Juga membuat gerakan-gerakan menarik Yang seakan-akan mengundang pria untuk memperhatikannya Keempat Bicarakan masalah kemesraan Sebenarnya sangat tabu membicarakan masalah kemesraan Apalagi dengan orang yang baru pertama kali dikenal Ataukah belum akrab Tapi kadang ada wanita yang sangat berani Membicarakan kemesraan itu Dan ini bisa dikatakan Mereka mengajak pria untuk berselingkuh Biasanya sangat tabu ketika ngobrol dengan pria masalah itu Jadi ketika wanita berani Berarti jelas indikasi mengajak berselingkuh Kelima Dilihat cara duduk Bila ada wanita yang selalu ingin mendekati pria saat duduk Bisa dikategorikan sebagai tanda-tanda mengajak selingkuh Merincinikan Merincinikan Kalau wanita ingin mendekat terus saat duduk berdua Bisa dikatakan mengajak untuk berselingkuh Kalau duduknya mau mepet tersebut Bisa dikatakan itu Kodung mengajak selingkuh Walaupun ini bukan 100% benar Tapi gelaga tersebut bisa dicurigai Keenam Cara pandang Bila bertemu wanita Yang selalu memandang sambil senyum-senyum Serta tidak mau mengalihkan pandangannya Bisa dikatakan mengajak berselingkuh Itu salah satu kodenya Agar pria memberikan balasan Serupa dengannya dan berhati-hatilah Ketujuh Gerak-geri mencurigakan Bila ada yang memandang dengan gerak-geri mengundang hasrat Bisa dikatakan itu kode untuk mengajak selingkuh Misalnya ada yang duduknya sengaja melebarkan kakinya dengan terbuka Nah, kalau ada yang duduk dengan melebarkan kakinya Seakan-akan memancing hasrat itu merupakan kode untuk mengajak berselingkuh Kedelapan Perawatan Kalau ada wanita yang biasanya tampil biasa-biasa saja Tapi tiba-tiba melakukan perawatan rutin Bisa dicurigai Karena dengan perawatan tersebut Bisa memancing pria Untuk tertarik badannya Apalagi yang dandanannya berlebihan Bisa diindikasikan mengajak untuk berselingkuh Walaupun tidak semua demikian Semua yang sudah diungkapkan Dipelajari ya Sehingga seharusnya Dihindari bisa tidak ingin terlihat Terlibat dalam masalah Setelah mengetahui ciri-cirinya dapat dihindari Sehingga tetap tercipta keharmonisan rumah tangga Dan semakin terjaga Karena sudah bisa mengantisipasinya Sekian video dari kami Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa Like, Subscribe, Bunyikan lonceng, Share, dan Comment Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih